Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 75 Gak usah jacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Dewa rula yang terkena tendangan dari rodara bumi Dirinya pun kini terlempar sampai menembus awan di surga 33 Lalu Dewa rula pun kini tidak tahu dirinya terlempar sampai di mana Dan tiba-tiba saja Kini terlihatlah sebuah sutra laba-laba Dan ada laba-laba kecil di atas sutra itu Ternyata Dewa rula yang terkena tendangan dari rodara bumi Dirinya pun kini pingsan dan terlempar ke suatu tempat Dewa rula yang telah tersadar dari pingsannya Dia pun menemukan bahwa sekarang dia ada di sebuah hutan Lalu kini terlihatlah sebuah tupai kecil yang melompat dan berjalan di samping tubuh Dewa rula Kemudian Dewa rula pun kini mengatakan Apakah itu tupai? Dewa rula pun merasakan bahwa hutan ini adalah hutan yang sangat aneh Dan belum pernah dia lihat selama hidupnya Dan kini tiba-tiba saja Dewa rula mendengar ada seseorang yang sedang berbicara Kini terlihatlah di depan Dewa rula ada sebuah cahaya Dan suara itu berasal dari cahaya yang muncul di depan Dewa rula Dan kini dengan terburu-buru Dewa rula pun langsung berlari menuju arah cahaya itu Dewa rula semakin dibuat penasaran dengan adanya suara itu Karena tampaknya suara itu adalah suara orang yang akan bertarung Dan kini Dewa rula bergegas untuk mencari sumber suara itu Sambil berlari Dewa rula pun kini berkata dalam hatinya Kedua suara ini yang satu terdengar kuat dan keras Dan yang lainnya terdengar lemah Jelas suara ini berasal dari orang yang berbeda Dan tiba-tiba saja Kini Dewa rula sampai di sebuah tebing dan air terjun Dan benar saja Di atas batu dekat air terjun itu Kini terlihatlah dua sosok orang yang sedang mengobrol Orang itu satunya gendut dan satunya cungkring Orang yang gendut bernama Tianren Yueba Dan orang yang cungkring bernama Taoise Yiguan Tianren Yueba ini berkata pada Taoise Hei Taoise apakah kamu belum cukup beristirahat? Kalau kamu sudah puas istirahat Cepatlah bangun dan ayo kita bertarung lagi Kemudian si Taoise ini menjawabnya Tianren Sudah berapa lama kita bertarung? Apakah kamu tidak bosan? Tapi jika kamu ingin melanjutkan Tentu saja aku akan menemanimu sampai akhir Setelah mendengar kata-kata dari si Taoise itu Kini si Tianren langsung bersiap untuk menyerang Taoise Dan Taoise kini dengan santai akan menerima serangan dari Tianren Sambil melompat Kini Tianren mengatakan bahwa dia akan mengalahkan si Taoise ini Dan tiba-tiba saja Kini keluarlah petir berwarna oren Ternyata petir oren itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh si Taoise Dan kini Taoise serta Tianren Mereka saling mengadu kekuatan mereka Yang satunya adalah kekuatan petir berwarna hijau Dan satunya lagi adalah kekuatan petir berwarna oren Tianren pun kini mengatakan pada Taoise Kita telah bertarung selama ribuan tahun Tapi kekuatan telapak tanganmu masih belum meningkat juga Taoise Lalu Taoise pun kini menjawabnya Kamu mengatakan kekuatan telapak tanganku belum meningkat Lihatlah ini Keduanya pun saling menggunakan kekuatan terbesarnya Hingga menimbulkan sebuah cahaya terang Hal itu membuat Dewa Rule menjadi terkejut Lalu Dewa Rule pun kini mengatakan dalam hatinya Apakah dua orang ini telah bertarung selama ribuan tahun Dan kini terlihatlah Kekuatan tinju dari Tianren Dan kekuatan telapak tangan dari Taoise Saling beradu satu sama lain Dan kini Taoise dan Tianren ini bertarung dengan sangat sengit Tidak ada yang mau mengalah dari pertarungan mereka ini Kemudian Tianren pun kini berteriak pada Taoise Tunjukkan teknik barumu padaku Lalu Taoise pun kini mengatakan Tentu saja aku akan menunjukkan teknik baruku padamu Dan tiba-tiba saja Taoise ini menggunakan jambulnya menjadi sebuah pedang Dan lalu jambul pedang itu kini menyayap tubuh dari Tianren Hal ini membuat Tianren menjadi terkejut Karena serangan yang dilakukan oleh Taoise ini ternyata tidak main-main Tapi bukannya merasa kesakitan Tianren malah tersenyum Lalu dirinya kini mengatakan Seranganmu sakit sekali Tapi aku sangat menikmatinya Lalu si Taoise ini berkata pada Tianren Aku sudah menunjukkan teknik baruku Sekarang giliranmu untuk menunjukkan teknik barumu Dan tiba-tiba saja Tianren pun mengadukan kedua tangannya Dan dia kini akan menelurkan jurus yang langsung menyerang si Taoise Dan kini Tianren benar-benar akan menyerang Taoise Taoise pun kini tertawa Melihat serangan yang akan dilakukan oleh Tianren Dan tiba-tiba saja kini sebuah petir emas langsung muncul dan menyerang Taoise Kekuatan petir yang dikeluarkan oleh Tianren ini sangat dahsyat sekali Dan menyambar apapun yang ada di tempat itu Dewa Rule yang akan terkena sambaran dari petir milik Tianren Dirinya pun kini menjadi terkejut dan lalu berteriak Apa ini? Teriakan dari Dewa Rule itu Membuat Tianren dan juga Taoise menjadi terkejut Karena ternyata ada orang lain yang berada di tempat ini Lalu Tianren dan Taoise kini menyusul ke arah Dewa Rule Dan si Taoise mengatakan Siapa kau? Kenapa kau berani masuk ke surga 34? Orang yang melanggar dan masuk ke surga 34 harus mati Dan kini Tianren dan Taoise bersama-sama akan menyerang Dewa Rule Dewa Rule pun kini langsung melompat menghindari serangan dari mereka Dan tiba-tiba saja dengan gerakan yang sangat cepat Tianren sudah berada di samping Dewa Rule Tianren pun kini akan meninju Sang Dewa Kemudian dengan sigap Dewa Rule pun mengeluarkan kekuatan segel buddhanya Untuk menahan serangan tinju yang akan dilakukan Tianren Dan ternyata Kekuatan segel buddha milik Dewa Rule ini Dengan sangat mudah dihancurkan oleh Tianren Sampai-sampai tinju dari Tianren ini mengenai wajah dari Dewa Rule Biksu Tong yang kini dimakan oleh monster gurun pasir Membuat Sun Wukong menjadi terkejut Sun Wukong akan membunuh monster cacing gurun pasir itu Tiba-tiba saja rumput reinkarnasi yang berada di atas kepala dari Sun Wukong Kini berkata Hentikan Jangan bunuh dia Tapi pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini sudah terlambat Karena sekarang tongkat ruyinya Telah membelah tubuh dari monster cacing gurun pasir Menjadi dua bagian Setelah monster gurun pasir itu berhasil dibunuh oleh Sun Wukong Kini Biksu Tong pun Akhirnya keluar dari mulut cacing itu Sun Wukong lalu bertanya apakah Biksu terluka Biksu Tong pun kini mengatakan Bahwa gigi dari cacing itu tidak tajam Dan aku tidak terluka Tapi kini iler dari cacing itu Menempel di sekujur tubuh dari Biksu Tong Sun Wukong pun langsung mencium iler itu Dan dirinya pun kini menjadi muntah-muntah Sun Wukong mengatakan bahwa itu benar-benar bau Dan kini terlihatlah Biksu Tong dan Wucing juga mencoba mencium iler dari cacing itu Dan tiba-tiba saja Biksu Tong dan Wucing ini juga muntah-muntah Mereka terlihat muntah-muntah seperti seorang cewek yang hamil Tapi tidak ada bapaknya Si rumput reinkarnasi berkata Sungguh merepotkan sekali kenapa kamu harus membunuhnya Wukong Dan Wukong pun kini berkata Lalu apa masalahnya? Dan tiba-tiba saja Kini pasir yang mereka injak kembali bergerak Hal ini membuat Sun Wukong dan lainnya menjadi terkejut Kemudian si rumput reinkarnasi mengatakan bahwa masalah baru akan segera datang Dan benar saja Kini sekumpulan monster langsung muncul dari dalam pasir Mereka pun kini akan menyerang Biksu dan juga timnya Melihat kemunculan dari cacing-cacing ini Rumput reinkarnasi pun kini ngomel pada Sun Wukong Bahwa semua ini adalah salah dari Sun Wukong Lalu si rumput reinkarnasi mengatakan Karena sekarang sudah berada di situasi seperti ini Maka terserah dirimu saja bagaimana untuk menghadapinya Kemudian Biksu Tong kini mengatakan bahwa jumlahnya sangat banyak Lalu Sun Wukong juga berkata lagi Jumlah itu tidak penting bagiku Aku akan mengurusnya Kemudian si rumput reinkarnasi kini berkata lagi pada Sun Wukong Agar tidak membunuhnya Hal ini membuat Sun Wukong bingung Sebenarnya apa yang diinginkan oleh rumput reinkarnasi ini Lalu si rumput reinkarnasi ini Berkata pada Sun Wukong Bahwa dia bisa memanfaatkan cacing padang pasir ini Untuk menemukan letak dari jantung bumi Perkataan dari rumput reinkarnasi membuat semuanya bingung Dan tiba-tiba saja Kini terlihatlah sesuatu yang besar Akan menelan Biksu Tong dan juga yang lainnya Dan kini Sesuatu yang besar yang tiba-tiba muncul itu Membuat Sun Wukong dan juga yang lainnya Menjadi terkejut Lalu si rumput reinkarnasi mengatakan Bahwa mereka saat ini ternyata ada di dalam mulut ratu monster cacing Sun Wukong pun kini langsung melompat dan menggunakan tongkat ruhinya Untuk memanjang Agar ratu monster cacing ini Tidak menelan mereka Dan kini terlihatlah sebuah mulut monster cacing yang sangat besar Siap menelan mereka semua Lalu Sun Wukong pun kini berkata pada Wuching Agar dia segera membawa pergi Biksu dari tempat ini Dan si rumput reinkarnasi Kini berkata Tunggu dulu Satu-satunya jalan menuju jantung bumi Adalah dengan menggunakan kekuatan Ratu monster cacing ini Sun Wukong pun kini langsung berkata Apakah maksudmu Kita harus menyerahkan diri dan dimakan oleh cacing ini Rumput reinkarnasi berkata bahwa yang dikatakan Sun Wukong itu adalah benar Mendengar apa yang dikatakan oleh rumput reinkarnasi Kini Sun Wukong berkata pada Biksu Tong Guru Jika kita percaya lagi pada si rumput ini Kita benar-benar orang yang sangat gila Dan Biksu Tong pun kini terdiam sejenak Lalu dirinya mengatakan Sepertinya instingku memberitahu Bahwa kita harus percaya pada rumput reinkarnasi Setelah Biksu Tong berkata seperti itu Kini Sun Wukong pun memendekkan kembali tongkat ruhinya Dan mereka semua pun kini terjatuh Dan dimakan oleh ratu monster cacing Pada saat terjatuh itu Sun Wukong berkata Rumput reinkarnasi Kamu tidak sedang berbohong kan Kemudian rumput reinkarnasi pun kini menjawabnya Tenang saja Kamu tidak perlu khawatir Aku tidak pernah berbohong Karena rumput reinkarnasi ini Akan membawamu sampai ke jantung bumi Dan kini terlihat Lasun Wukong dan yang lainnya Benar-benar lenyap Dimakan oleh ratu monster cacing Dan kini Ratu monster cacing pun Dia menutup mulutnya Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Pada Biksu Tong dan juga yang lainnya Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye